Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku Sebuah program dimana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita Sudahkah kita bersyukur kepada dia untuk apa yang kita nikmati Semua yang kita nikmati Semua adalah pemberian Tuhan Termasuk kesehatan, kekuatan Untuk kita mendapatkan apa yang kita perlukan Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah untuk memelihara kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita Agar kita bisa menikmati Kebaikan Tuhan Dan bisa beraktifitas Sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan Namun seringkali Kita malah menggeser Tuhan Dengan berkat-berkat itu Padahal seharusnya kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih Telah menerima berkat-berkat itu Hal ini Bukanlah mengherankan kita Karena manusia ini Sangat berusaha Meraih prestasi dalam hidup mereka Dengan persaingan yang ada Sehingga mereka berpikir Apa yang mereka terima itu adalah Mereka raih dengan kekuatannya sendiri Sehingga mereka menggeser Tuhan Dengan berkat-berkat itu Sebenarnya bagaimana seharusnya kita hidup Sebagai orang-orang percaya Mari kita Merenungkan firman Tuhan Yang terambil dari Matius pasal 21 Ayat 33 sampai dengan 46 Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain Adalah seorang tuan tanah Membuka kebun anggur Dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lobang tempat memeras anggur Dan mendirikan menara jaga Di dalam kebun itu Kemudian ia menyewakan kebun itu Kepada penggarap-penggarap Lalu berangkat ke negeri lain Ketika hampir tiba musim petik Ia menyuruh hamba-hambanya Kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima hasil Yang menjadi bagiannya Tetapi penggarap-penggarap itu Menangkap hamba-hambanya itu Mereka memukul yang seorang Membunuh yang lain Dan melempar yang lain pula Dengan batu Kemudian Tuhan itu menyuruh pula Hamba-hamba yang lain Lebih banyak daripada yang semula Tapi mereka pun Diperlakukan sama Seperti kawan-kawan mereka Akhirnya ia menyuruh Anaknya kepada mereka Katanya Anakku akan mereka segani Tetapi ketika penggarap-penggarap itu Melihat anaknya itu Mereka berkata Seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Supaya warisannya Menjadi milik kita Mereka menangkapnya Dan melemparkannya Keluar kebun anggur itu Lalu membunuhnya Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang Apakah Yang akan Dilakukannya Kepada penggarap-penggarap itu Kata mereka kepadanya Ia akan Membinasakan Orang-orang jahat itu Dan kebun anggurnya Akan disewakannya Kepada penggarap-penggarap lain Yang akan Menyerahkan hasilnya Kepadanya Pada waktunya Kata Yesus Kepada mereka Belum pernahkah Kamu baca Dalam kitab suci Batu yang dibuang Oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi Batu penjuru Hal itu terjadi Dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib Di mata kita Sebab itu Aku berkata Kepadamu Bahwa Kerajaan Allah Akan diambil Daripadamu Dan akan Diberikan kepada Suatu bangsa Yang akan menghadirkan Buah kerajaan itu Barang siapa Jatuh Ke atas batu itu Ia akan hancur Dan barang siapa Ditimpa batu itu Ia akan termuk Ketika Imam-imam kepala Dan orang-orang Farisi mendengar Perumpaman-perumpaman Yesus Mereka mengerti Bahwa mereka lah Yang dimaksudkannya Dan mereka berusaha Untuk menangkap dia Tetapi mereka takut Kepada orang banyak Karena orang banyak itu Menganggap dia Nabi Sudara-sudara Yang dikasih oleh Tuhan Perumpaman tentang Penggarap ini Merupakan Satu kisah Yang Tuhan Sampaikan Yang menggambarkan Bagaimanakah Umat Tuhan Bangsa Israel Bersikap Kepada Tuhan Mereka Mereka Adalah orang-orang Yang dipilih Oleh Tuhan Menjadi umatnya Bukan karena Mereka bangsa yang besar Tapi karena kasih setia Tuhan Kepada Abraham Bahkan ada yang mereka bunuh Mereka tidak mau Mendengar Perkataan firman Tuhan Bahkan Pada puncaknya Ketika Tuhan Mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus Mereka buang Dan mereka salibkan Apakah pesan firman Tuhan hari ini Bagi kita Yang pertama-tama Tuhan ingin Bagi umatnya Agar umatnya itu Boleh menjadi berkat Bagi orang lain Perumpaman tentang Penggarap ini Memenggambarkan bahwa Hasil usaha ini Boleh dinikmati Bahkan Boleh berlipat ganda Ini menggambarkan bahwa Bangsa Israel Dipilih oleh Tuhan Bukan untuk dirinya sendiri Tetapi dia Harus menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa lain Namun bangsa Israel Bukan saja tidak menjadi berkat Bagi bangsa lain Namun pemimpin-pemimpin agama Pemimpin-pemimpin mereka Juga tidak menjadi berkat Bagi rakyatnya sendiri Karena mereka Hidup secara eksklusif Mereka membeda-bedakan Mana orang Yang religius Mana orang Yang non-religius Mereka menganggap Orang-orang non-Yahudi Semata-mata orang berdosa Mereka menganggap Pemungut-pemungut cukai Semata-mata orang berdosa Dan banyak lagi yang lain-lain Sehingga mereka sungguh-sungguh Tidak menjadi berkat bagi orang lain Sudara yang kasih dalam Tuhan Tuhan memilih kita Menjadi orang percaya Bukan karena Kebaikan Dan kebenaran kita Tetapi Karena anugerahnya Pilihan Tuhan bagi kita Supaya kita Boleh menjadi berkat bagi orang lain Sehingga orang lain Boleh menerima kebaikan Tuhan Dan Ada diantara mereka Yang boleh Mengalami anugerah Tuhan Dan diselamatkan oleh Tuhan Tuhan tidak ingin Hidup kita sebagai orang percaya Kehidupannya eksklusif Kehidupan yang Lebih menghakimi orang Daripada lebih Memberkati orang lain Karena Tuhan memanggil kita Bukan untuk menjadi hakim Tetapi Menjadi berkat Bagi orang lain Mari Sudara Hidup menjadi berkat Bagi orang lain Itulah maksud Tuhan Memilih Sudara dan saya Menjadi umatnya Yang kedua Sudara-sudara Sudara jangan menjadi umat Tuhan Yang mencari keuntungan Bagi Dirinya sendiri Dari berkat yang Tuhan Berikan Kepada kita Mengapa Bangsa Yahudi Bisa Tidak Menyenangkan hati Tuhan Mengapa bangsa Yahudi Menjadi orang-orang yang munafik Yang menolak firman Allah Mengapa pemimpin-pemimpin agama pada zaman itu Menjadi orang-orang Yang tidak mau taat kepada Tuhan Sudara mereka Mencari keuntungan bagi diri sendiri Dan mencari kemuliaan bagi diri sendiri Sudara orang-orang seperti ini Tidak dapat dipercaya Karena orang-orang seperti ini Tidak tahu berterima kasih Atas berkat yang Tuhan berikan kepadanya Mencari kepentingan sendiri Mencari keuntungan sendiri Mencari kemuliaan bagi diri sendiri Membuat hidup Tidak menjadi berkat bagi orang lain Dan kehidupan seperti itu Tidak mungkin Kita hidup bagi Tuhan Berkat yang Tuhan berikan kepada kita Jangan dipakai Semata-mata Untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri Atau Hanya demi kepentingan diri kita sendiri Mari kita Menerima berkat Tuhan Kita memakainya Untuk memuliakan Tuhan Dan lebih daripada itu juga Kita boleh melayani Tuhan Dengan berkat itu Dengan menjadi berkat bagi orang lain Janganlah kita Lupa Berkat yang Tuhan berikan Adalah kepercayaan Yang besar yang Tuhan berikan kepada kita Sebagai orang percaya Dan itu adalah batu uji Apakah saudara dan saya Adalah hamba-hamba yang baik dan setia Yang mengerjakan berkat itu Dan berbuah bagi Tuhan Yang ketiga Mereka berusaha Membuang siapapun Yang diutus Tuhan kepadanya Termasuk ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini Mereka tidak mau Akan Yesus Kristus Mereka membuangnya Dengan cara Membunuh dia Di atas keos salib Tapi justru Dengan demikian Tuhan Yesus Menjadi pokok keselamatan Bagi umat manusia Itu yang Tuhan Yesus katakan Belum pernahkah Kamu baca Dalam kitab suci Batu yang dibuang Oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi Dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib Di mata kita Bukankah dengan menyalibkan Yesus Mereka berpikir Mereka hendak Menamatkan Tuhan Yesus Sehingga dia tidak berpengaruh Mereka anggap Tuhan Yesus sebagai batu Yang dibuang oleh tukang-tukang itu Tetapi justru Kematian Yesus di atas keos salib Menjadi pokok keselamatan Sehingga Dengan dasar Yesus Kristus Maka dibangunlah umat Tuhan Jemaat Tuhan Dan Yesus Kristus menjadi batu penjuru Dan umat Tuhan itu Baik non-Yahudi Maupun orang Yahudi Disatukan di dalam gereja Tuhan Dengan iman kepada Yesus Kristus Sudara-sudara yang kasih di dalam Tuhan Manusia Mereka-rekakan Hal-hal yang jahat Kepada Tuhan Yesus Tetapi Tuhan punya rencana Di dalam semuanya itu Oleh karena itu Alkitab berkata Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan Ajaib di mata kita Sudara bukankah Kisah salib Satu kisah yang ajaib Kejahatan manusia Dengan menyalibkan Yesus Justru Tuhan menggenapi Seluruh rencananya Tuhan tidak pernah kalah Dengan kejahatan Tuhan mengatasi seluruh kejahatan Karena dia Tuhan Yang mencipta segala sesuatu Yang berotoritas atas segala sesuatu Oleh karena itu Sudara-sudara yang kasih di dalam Tuhan Mari Kita Menempatkan Tuhan Di tempat yang terutama Dalam hidup kita Karena Dialah yang patut Menerima hormat dan pujian Daripada kita Dan dia pasti Memberikan berkat itu Kedalam hidup kita Mari kita bersyukur Kepada dia Untuk semuanya itu Mari kita berdoa Bapak surga Terima kasih untuk firman Tuhan Seringkali kami lupa Bahwa hidup kami Seharusnya menjadi berkat Bagi orang lain Kami seringkali lupa Bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kami Sesungguhnya membuat kami Harus lebih mencintai Tuhan Lebih mensyukuri Segala sesuatu Kepada Engkau Ya Tuhan Seharusnya kami Menjadi orang-orang Yang memprioritaskan Tuhan Daripada apapun yang lain Karena Tuhan Baik kepada kami Tuhan tolong kami Supaya hidup kami Tidak hanya mencari Kepentingan sendiri Mencari keuntungan sendiri Bahkan mencari Kemuliaan diri sendiri Tapi kami ingin Mencari kendak Tuhan Mencari kemuliaan Bagi nama Tuhan Dan menyenangkan hatimu Sehingga kami Boleh menjadi berkat Bagi orang lain Dan berguna di tangan Tuhan Tuhan biarlah hari ini Jadikanlah kami Orang-orang percaya Seperti itu Supaya kami puas Dengan hidup yang kami lewati Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen selamat menikmati selamat menikmati